Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dikintai Allah SWT tema rukia kita kali ini cukup dengarkan rukia penghancur jin sihir dan buhul gaib paling berbahaya jarak jauh. Bagi saudara-saudara sekalian yang sampai hari ini masih ada gangguan jin sihir santet santau tenung teluh guna-guna ilmu kiriman, ilmu ilmu gaib kiriman ataupun energi negatif, aura negatif yang sampai hari ini belum ada kesembuhannya ataupun belum ada tanda-tanda perbaikan maka saran saya saya menganjurkan saudara-saudara sekalian untuk bertawabat kepada Allah tinggalkan dosa dan mausiat dan laksanakan perintah-perintah Allah SWT dan tinggalkan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk selama ini khususnya dengan terkait penyakit-penyakit hati seperti iri hati, dengki, dendam, sombong, ujub, ria, sum'ah, su'udhan dan sebagainya bertawabatlah kepada Allah itu kunci dan wasilah rukia ini hanyalah salah satu cara kita untuk melakukan tazgatun nafas mudah-mudahan Allah membersihkan jiwa kita mengampuni kesalahan-kesalahan dan dosa-dosikir dan menyembuhkan penyakit-penyakit kita amin ya rabbal alami siap dengarkan mari sama-sama suruh sekalian ayol berbadi selamat menikmati 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 kami, angkat dan hilangkan penyakit-penyakitnya, kembalikan ke asalnya, kembalikan kepada pelaku-pelakunya, kepada orang-orang yang bekerja sama dengan tukang kongsir ya Rabbil Alamin, dengan kalimat-kalimatmu yang maha sempurna, ayat-ayatmu yang maha tinggi, nama-namamu yang maha baik sifat-sifatmu yang mulia, kami memohon pertolongan dan perlindungan darimu ya Rabbil Alamin, la ilah illallah muhammadur rasulullah wa sallallahu ala sayyidina muhammad, wa ala alihi wa sahbihi juma'in, walhamdulillahi Rabbil Alamin saudara-saudaraku sekalian jangan lupa untuk selalu memohon pertolongan dan penelenggaraan Allah karena sesungguhnya tidaklah Allah turunkan penyakit, melainkan Allah turunkan kesembuhan, segala penyakit, tak pernah ada luput satupun dari pandangan dan pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala, selaku zat yang maha menciptakan kita dan seluruh makhluk yang ada di alam semestain oleh karena itu saudara-saudara sekalian selalu berdoa kepadanya mintalah pertolongannya mintalah selalu perlindungannya insya Allah Allah akan menjaga dan mendungi kita dan jangan lupa untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi yang yang dilarangnya jangan lupa itu selalu menyaksikan video-video kami di channel Quran itu tadi sisihkan satu hari untuk menyaksikan minimal 10 video-video kami dan saudara aku yang ingin memesan obat boleh memesan ke nomor kami di SMS 08 111111 12067 satunya 6 kali dan bagi saudara-saudara yang suka video ini silahkan klik tombol subscribe klik tombol terima kasih klik di bawah jurnal video ini ada tulis dan super thank satu terima kasih insya Allah ta'ala bermanfaat bagi orang-orang yang diselinkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh